Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pecinta otomotif, kumaha daraman Toyota Rise merupakan salah satu model mobil SUV pabrikan Toyota Mobil SUV dengan model 5 pintu ini merupakan hasil produksi Toyota Toyota yang bekerja sama dengan Daihatsu Dimana untuk produk yang dijual oleh Daihatsu disebut dengan nama Daihatsu Roki Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek aja Agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Aulian Sadega Intro dulu Toyota Rise sendiri pertama kali dipasarkan di negara asalnya, yaitu Jepang pada tahun 2019 lalu Meskipun Toyota Rise menggunakan platform yang sama dengan Daihatsu Roki Tetapi ada perbedaan yang terletak pada bagian eksterior dari kedua mobil ini Simak video ini sampai akhir Pada desain eksteriornya, Toyota Rise menampilkan bahasa desain yang terkesan gagah, sporty, dan maskulin Sesuai dengan citranya sebagai mobil SUV Pada bagian grillnya mobil ini memiliki desain yang terlihat mirip dengan Toyota CH-R Konfigurasi Toyota Rise yang memiliki model 5 pintu membuat mobil ini tampak tangguh, tetapi juga kompak Peleknya sendiri menggunakan pelek berukuran 17 inci yang tidak hanya menambah kesan sporty Tetapi juga siap membawa mobil ini menerobos segala jenis medan Dan untuk dimensinya sendiri Toyota Rise mempunyai panjang 4030 mm Lebar 1710 mm Dan tinggi 1625 mm Dan jarak sumbu roda 2525 mm Melirik ke interior Toyota Rise ini memiliki desain interior yang sangat mirip dengan model mobil kembarannya Yaitu Dayatsuroki Mobil SUV yang satu ini memiliki desain interior yang menggunakan bahasa desain modern dan elegan Ruang kabinnya juga memiliki ukuran yang cukup luas sehingga nyaman untuk para penumpangnya Bagian interior Toyota Rise tipe X dan XS Didominasi dengan warna hitam serta motif berbentuk mengotak pada bagian tengah joknya Sementara itu, melihat desainnya secara keseluruhan Toyota Rise tipe G juga masih menggunakan warna hitam pada bagian interiornya Bedanya, varian yang satu ini mendapatkan aksen merah pada bagian pinggiran jok dan konsol tengah Sebagai varian tertinggi Toyota Rise tipe Z memiliki beberapa perbedaan pada bagian desain interiornya Setir yang dimiliki Toyota Rise Z sudah dilapisi dengan material kulit sehingga menambah kesan mewah Tombol multifungsi yang terdapat pada bagian setirnya pun lebih lengkap Pada bagian transmisinya pun bisa kita lihat adanya penggunaan material kulit double stitching dengan bezel Toyota Rise tipe X dan XS memiliki fitur standar instrumen klaster layar LCD Khusus tipe XS, Toyota Rise memiliki fitur smart assist Sementara itu, pada Toyota Rise tipe G dan Z Instrumen klaster yang digunakan adalah instrumen klaster full digital Dengan layar berukuran 7 inci yang sudah dilengkapi TFT dengan kristal display Toyota Rise memang sudah dibekali dengan berbagai fitur yang canggih Beberapa diantaranya adalah adaptive cruise control Smart panorama parking assist Collision warning function Crash avoidance braking function Erroneous start preventing function with braking control Selain beberapa fitur di atas Toyota Rise juga memiliki fitur lainnya Sebut saja recognition function Leading vehicle start notification function Land departure warning function Blind spot monitoring Hingga corner sensor Sedangkan untuk fitur infotainmentnya Mobil yang satu ini mengandalkan head unit berukuran 9 inci Dengan fungsi smart device link dan apple core play Sebagai jantung mekanisnya Toyota Rise mengandalkan mesin kapal G4LD 4 selinder dengan kapasitas mesin 1353 cc Atau setara dengan 1,4 liter Mesin berbahan bakar bensin ini dilengkapi dengan teknologi TGDI dan dual speedy Mesin Toyota Rise ini kemudian dipadukan dengan transmisi otomatis 7 percepatan DCT Di atas kartas Mesinnya ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 140 PS pada putaran mesin 6000 RPM Dan torsi 242 Nm pada putaran mesin 1500 hingga 3200 RPM Soal konsumsi bahan bakar Toyota Rise ini memiliki tingkat konsumsi bahan bakar yang cukup irit Untuk varian 2WD nya Toyota Rise bisa menempuh jarak hingga 23,4 km dengan 1 liter bensinnya Sementara itu Untuk varian 4WD nya SUV yang satu ini bisa menempuh jarak sejauh 21,2 km dengan 1 liter bensin Oke mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini Jangan lupa untuk like video ini Share ke teman kalian Agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton